Tampak ribuan jamaah dari tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yakni Kecamatan Kemiri, Pituruh, dan Kecamatan Bruno, maupun sekitarnya, memadati lapangan Kecamatan Kemiri pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 malam. Mereka datang di tempat itu guna mengikuti kegiatan Ganjar Mahfud Bersholawat bersama dua Kiai Charismatik Purworejo, yakni Kiai Haji Ahmad Khalwani selaku pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Kiai Haji Hasan Agil Baabud selaku pengasuh pondok pesantren Al-Iman Bulus Gebang. Ganjar Mahfud Bersholawat menuju kemenangan demokrasi Indonesia itu diselenggarakan oleh 20 komunitas relawan Ganjar Mahfud yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memaksimalkan perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD di Purworejo bagian Barat. Mereka secara khidmat melantunkan solawat dengan diiringi grup rebana dari pondok pesantren An-Nawawi Berjan dan mendengarkan tausiah serta doa dari dua Kiai Besar Purworejo yang hadir. Disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan, Cahyono bahwa acara Ganjar Mahfud Bersholawat Murni dilakukan oleh para relawan tanpa ada campur tangan dari partai politik, baik partai pengusung maupun pendukung. Tentunya kami relawan Ganjar, tentunya tetap optimis ya, tetap optimis dan insya Allah ini masih ada sisa, ini ada sisa waktu delapan hari ya kalau gak salah ya. Ini kami tetap akan kanvasing dan door-to-door di seluruh Kabupaten Purworejo. Harapan yang paling pokok bangsa dan negeri ini adalah negara-negara yang maju dan bekal karena bekas lawan. Harapannya Pak Ganjar, Pak Makut, yang memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang menjadi penuntuan dunia. Karena bangsa ini menggunai warisan meluhur yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pemimpin yang meneruskan warisan meluhur seberi waktu zaman Ojo Pahit, Patih ke zaman dulu, mempersatukan seluruh bangsa dan negara. Menjadi pempersatukan di negeri Indonesia. Harapan saya, persatuan, kerukunan seluruh bangsa akan terwujud, bahkan warisan meluhur bangsa ini akan bisa terus lestari dan lagung. Karena sebagai fondasi kekuatan dasar bangsa, yaitu warisan para ulama, para wali, para luar bangsa yang ada di Indonesia. para pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Intinya untuk mengajak warga khususnya Dapin V, Kecamatan Kemiri, Fituruh, dan Bruno, untuk mengajak kita bersolawat untuk kemenangan Mas Ganjar. Intinya, doa bersama. Meminta kemenangan Mas Ganjar, pemilu damai, pemilu demokrasi, dan yang terbaik untuk Indonesia. Kita berkesan pada masyarakat Kurojo untuk melaksanakan pemilu dengan pilihan yang sesuai hati murani, dan saya kira itu ada pada Pak Ganjar. Pada Pasul Tiga, itu ada orang Kurojo sendiri, dan semuanya sudah terlihat dengan prestasi yang ada di Jawa Tengah selama 10 tahun. Dari Kemiri Widarto Bagelan Channel, melaporkan.